Misteri Rumah Kos di Yogyakarta Mungkinkah aku salah? Jika semua ini terjadi sebab aku yang tidak percaya akan hal gaib Semua bermula dari sini Setiap kali kejadian-kejadian tak masuk akal kami alami Tak pernah sedikit pun terfikirkan olehku bahwa itu semua terjadi karena hal gaib Termasuk tentang kematian orangtuaku Beberapa minggu sebelumnya ayahku jatuh sakit secara tiba-tiba Ia mengidap penyakit yang aneh Bahkan tenaga medis mengatakan bahwa ayahku baik-baik saja Jauh dari kondisi yang sebenar terjadi Kondisinya benar-benar kacau Tubuhnya membusuk perlahan membuat ayah selalu mengerang kesakitan setiap malamnya Nenekku berkata bahwa ayah diguna-guna Karena ada yang tak suka dengan usahanya Namun disini aku tidak percaya Aku menyangga seluruh dugaan nenek yang tak bisa dibuktikan Begitu pula dengan nasib ibuku Satu minggu setelah ayah jatuh sakit lalu meninggal dunia Ibu menyusul karena mengalami kecelakaan hebat Rentetan kejadian tersebut membuat nenek selalu mengait-ngaitkan dengan hal gaib Mengingat musibah yang datang terlalu cepat terlebih Karena sakit ayahku yang tidak biasa Berkali-kali setelahnya Nenek mengatakan Agar aku mencari seseorang yang mengirimkan sihir kepada keluarga kami Akan tetapi Aku tak pernah menghiraukan permintaan tersebut bagiku Kematian ayah dan ibuku Murni karena takdirnya Bukanlah perkara sihir Akibat orang yang iri dengan usaha mereka Hingga aku menyadari sesuatu Saat aku memutuskan pindah ke kota Merantau terlalu jauh Untuk meluapkan kekesalan serta rasa sakit hatiku terhadap kematian ayah dan ibu Aku pergi Meninggalkan nenek yang kini hidup sebatang kara di kampung halaman Meskipun begitu Keinginan tersebut aku lakukan demi menyelamatkan kesehatan mental Aku sudah terlalu muak Aku selalu ditekan Serta mendengar berbagai tudingan tak mengenakan Membuat batas kesabaranku habis Warga terlalu percaya dengan fitnah yang entah berawal dari siapa Mereka semua mengatakan jika ayah dan ibuku menggunakan pesugihan dalam usahanya Namun tak pernah ada bukti Yang menyatakan jika ayah dan ibu melakukan hal-hal tersebut Sebab muak Aku pun tak melanjutkan usaha mereka Ruko yang digunakan untuk usaha dijual Aku menutup usaha ayah dan ibu atas persetujuan nenek Entah Apakah ini memang takdir Atau kesialan yang menimpa yang pasti Setelah kejadian itu Tekadku sudah bulat untuk pergi merantau Aku lalu pindah ke kota Yogyakarta Yang letaknya sangat jauh dari tempat asalku Di tanah Sumatra Mbak ini kamar yang kemarin saya bilang Coba dilihat-lihat dulu Barangkali mau ganti Seorang wanita setengah tua memberikan kunci kamar padaku Sesaat setelah aku tiba disana Aku pun langsung menuju kos yang sudah kebusan beberapa hari yang lalu Tempatnya cukup luas Kamarnya banyak Tapi hanya tersisa dua kamar di bagian atas yang terletak di ujung lorong Beberapa barang yang ku bawa serta koper yang ku genggam Tergeletak di depan kamar Aku segera menerima kunci tersebut Kemudian aku membuka kamar yang akan aku tempati beberapa waktu selama tinggal disini Wah lumayan bu Kayaknya saya ambil yang ini aja deh Ucapku seraya memandang sekeliling ruangan Kamar yang aku tempati cukup besar untuk aku seorang Berbagi perabotan lengkap aku dapatkan Terlebih dengan harga yang cukup terjangkau Tanpa berpikir panjang Aku pun langsung memilih kamar tersebut untuk kunci Tak ada keinginan lagi untuk mencari kamar pengganti Kupikir juga karena tersisa dua kamar saja Lalu apa bedanya Tepat setelah aku mengihakkan tawaran dari ibu kos Ia pun segera memberitahu berbagai aturan yang harus aku taati selama tinggal disini Mulai dari pukul berapa gerbang kos ditutup Siapa saja yang boleh masuk ke dalam Dan segala aturan yang tak terlalu penting lainnya Dengan posisi tubuh yang sudah lelah Aku hanya manggut-manggut saja ketika ibu kos menjelaskan Ingin rasanya Aku segera merebahkan tubuh di atas ranjang Mengingat keesokan hari Aku sudah harus mulai bekerja Tentu saja aku harus menjaga tenaga untuk hari pertama Setelah perbincangan panjang kami selesai Aku pun segera menutup rapat pintu kamar Merebahkan diri sambil bermain ponsel Lama aku terpaku pada layar ponselku Lelahku pun sedikit berkurang Namun kini rasa penasaran akan tempat ini mulai muncul Sore hari aku memutuskan untuk membeli sedikit makanan dan juga snack Sebagai tanda perkenalan kepada beberapa orang yang menghuni kamar atas Tepatnya kamar yang berdekatan olehku Barangkali saja ketika nanti aku membutuhkan bantuan Mereka tidak akan sungkan setelah kami berkenalan Satu persatu kamarku ketuh Dari ujung lorong hingga ujung lagi Meski tampak membosankan Tapi sambutan mereka terhadapku sangat-sangat ramah Di sisi lain tak jarang ada beberapa orang yang membuatku merasa tidak nyaman Sejak pertama aku menginjakan kaki ke sana Banyak yang mengingatkan akan hal-hal aneh yang sering terjadi di kos Terlebih saat mereka tahu Jika aku menghuni kamar paling pojok di samping kamar kosong Entah apa maksud mereka Hanya saja aku tidak ingin terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal Seperti hantu ataupun sejenisnya Kebetulan makanan terakhir aku berikan kepada penghuni di samping kamarku Yang bernama Batuti Ia salah satu orang yang cukup akrab denganku Ia pun dengan senang hati menerimaku untuk berbincang lebih lama di dalam kamarnya Eh kamu datangnya siang tadi ya Suara gelembung galon menyertai pertanyaan dari Batuti Ia berjalan ke arahku sambil membawa segelas air putih Sementara aku yang baru saja singgah hanya mengangguk mengiakan pertanyaan tersebut Sambil memainkan ponsel tanpa menghiraukan Batuti Hmm kayaknya kamu lagi banyak pikiran ya Apa anak-anak di kos bikin kamu gak nyaman Tanya Batuti sekali lagi Ya maaf bukan gimana-gimana Terkeke di sampingku Pasti ngomongin kamar kosong yang ada di pojok itu ya Kalau kamu udah percaya juga gak apa-apa kok Mereka itu cuma pengen ngingetin kamu aja Balas Batuti seakan sudah faham dengan apa yang ingin aku katakan Memangnya kenapa sih mbak Saya jadi penasaran Tanyaku kemudian mencoba menerima penjelasan yang sekiranya masuk akal dari Mbak Tuti Mengingat ia adalah orang yang paling lama tinggal disini Dengan ragu-ragu ia pun berbisik Saya juga gak tahu apa yang ada di dalam sana Tapi setiap orang yang tinggal di kamar itu pasti langsung minta pindah Kalau ditanya alasannya apa mereka itu malah ketakutan Beber Mbak Tuti dengan mimik wajah yang mendalami rasa ketakutannya Aku ikut mengernyit sambil meringis mendengarkan setiap cerita dari Mbak Tuti Tapi apa mbak sendiri pernah mengalami kejadian-kejadian aneh Atau suara-suara aneh dari kamar itu Soalnya saya skeptis sama hal gaib Tanyaku selanjutnya dengan rasa penasaran yang semakin tak terbendung secara gamblang Aku mengatakan bahwa aku tak percaya dengan mereka Apalagi memang tidak bisa dibuktikan secara langsung keberadaannya Di hadapanku Mbak Tuti memutar bola mata Kemudian terpaku menatap langit-langit kamar Ia sedang berpikir keras mencoba menarik garis kejadian yang pernah ia alami di sana Ya sering sih Apalagi kalau saya lagi mandi Biasanya itu ada yang ngetukin pintu Tapi pas dibukan gak ada orang Nah selain itu Kalau malam-malam itu loh Kadang kedengeran ada orang yang ketawa-tawa Tapi saya juga gak terlalu mikirin sih kalau itu setan Laan nafasnya ia lakukan Sebisa mungkin menyusun kalimat yang pas Agar membuatku tidak merasa ketakutan Tiap kali dapat gangguan Saya mikirnya itu tetangga sebelah yang iseng Mau gimana lagi ya Saya kan juga orangnya penakut Jadi ya cuma bisa mencoba berpikir positif aja Yang bisa bikin saya bertahan gak kau selama disini Tambahnya aku mengganggu perlahan Ya kalau dibikir-pikir sih Gangguannya juga gak ngeri-ngeri banget ya Gumamku Mbak Tuti pun setuju Ya udah sampai bikin saya bener-bener ketakutan Tapi beda cerita Kalau kamu yang menghuni kamar itu Bisik Mbak Tuti semakin pelan Matanya was-was Selalu memperhatikan sesuatu yang ada di balik badanku Tepatnya Ia memperhatikan pintu dan jendela Ini pertama kalinya loh Saya cerita-cerita ke orang lain Saya harap Kamu itu tidak kegabah Apalagi kan kamarmu berdampingan Corocos Mbak Tuti kini dengan raut wajah serius Yang mampu membuatku bergidik ngeri Aku mengerutkan alis Mulutku menganga Seraya menyimak dengan serius Apa yang dikatakan oleh Mbak Tuti Kamar itu kosong terakhir Besok kitaran tahun 2017 Dan penghuni terakhirnya itu adalah orang yang paling lama Dia bisa tinggal di kamar itu sampai Mbak Tuti menghentikan ucapannya Sambil mengelus-melus dagu Ia mencoba mengingat sesuatu Tentang penghuni terakhir Ya sekitar sebulan kalau tidak salah Dan saya jadi salah satu orang yang dekat dengan dia itu selama tinggal di sini Sebelum beberapa hari dia pindah Saya itu sering lihat diam-diam di luar kamar dari pukul 9 malam sampai pukul 3 pagi Tidak sengaja waktu itu saya tanya Katanya dia ngerasa gak nyaman gitu di dalam Beber Mbak Tuti menjelaskan apapun yang dapat dia ingat Terus memang itu di dalam ada apa Kenapa dia gak nyaman Tanyaku segera semakin penasaran Ada darah dari pelapon Bukan sekali dua kali Dia melihat itu Tapi sering Aku tertegun Mataku mendelik tak percaya dengan kejadian Yang diceritakan akan tetapi Aku masih mencoba berpikir Siapa tahu ada penyebab lain Mungkin ada tikus mati mbak Atau mungkin ya Dia cuma berhalusinasi Tukasku pada Mbak Tuti Namun ia malah penatapku dengan tatapan horror Ia menggeleng pelan Bukan Tapi aku juga gak tahu kebenarannya Cuma masih banyak kejadian janggal selain itu Dan dia cerita Kalau penghuni kamar yang sebenarnya itu bukan satu makhluk Tapi banyak Aku disini semakin tak mengerti dibuatnya Bagaimana tidak Sesuatu yang menurutnya janggal Justru menurutku tak masuk akal Jika terjadi tanpa sebab Ya kan bisa aja ada masalah sama pelafonnya mbak Jadi ya kayak bercak darah Dan lagi mbak kan gak pernah masuk ke sana Terus ya gimana kita bisa tahu Kalau itu benaran ulah setan Tanyaku panjang lebar Ya makanya aku juga gak bisa bikin kamu percaya Karena memang gak ada bukti Yang penting hati-hati saja Penghuninya banyak Pokoknya jangan sembarangan Kalau kamu dapet gangguan Bilang sama aku aja ya Sambil menyodorkan ponsel Mbak Tuti memberikan nomor whatsappnya Aku tersenyum getir Segera menyalin nomor tersebut Ya deh mbak Makasih ya sudah diingetin Di sisi lain Aku terus berpikir tentang kamar tersebut Entah mengapa Rasa penasaranku semakin memuncak Aku ingin membuktikan secara langsung Tentang kejanggalan-kejanggalan Yang menjadi desas-desus anak kosan Akan tetapi Bagaimana caranya Aku juga tak seberani itu Untuk menghadapi sesuatu Yang tak pernah terbayangkan olehku Cukup lama percakapan kami Berlangsung Sampai tak sadar Waktu menunjukkan pukul 9 Hampir larut malam Ku rasa cukup perbincangan kami Rasa penasaranku pun sedikit-sedikit terobati Karena mbak Tuti Eh sudah mbak Besok saya juga harus kerja Ucapku berpamitan Seraya beranjak Mbak Tuti dengan antusias Mempersilahanku kembali ke kamar Biar saya antar sampai luar Ia ikut beranjak Mengantarkanku tepat di depan pintu kamar Sedikit sungkan rasanya Apalagi kami baru pertama kali bertemu Serta berbincang Namun Aku merasa cukup cocok Mengobrol dengan mbak Tuti Kulihat mbak Tuti yang sudah kembali ke dalam kamar Pintu kamarnya kini tertutup rapat Ia langsung mengunci pintu Setelah aku benar-benar pergi Di samping itu aku masih bergeming Sambil melirik sebuah kamar yang ada di ujung koridor Tak ada penerangan Hanya senyap Sudah pasti karena kamar itu kosong Seketika aku menepis rasa penasaranku Apapun informasi yang aku dapat tentang kamar itu Seolah pergi begitu saja Perlahan aku melangkah Tanganku menjulur Kemudian memutar gagang pintu Mataku segera membulat Kemudian memperhatikan seluruh isi kamar yang masih berantakan Aku mengambil tarikan nafas panjang Kemudian membuangnya dalam-dalam Ketika selangkahku masuk Suara ketukan tiba-tiba saja terdengar Memecah sunyinya koridor kos yang tampak rebang Dengan lampu yang jarang-jarang Kakiku langsung mundur Kepalaku menyundul Memperhatikan dari mana suara itu berasal Namun aku begitu yakin jika suara barusan berasal dari kamar kosong Lekat mataku menatap ke arah kamar tersebut Tapi tak ada sesuatu yang bereaksi lagi dari sana Mungkin salah dengar Tanyaku sendiri berusaha mengelabui ketakutanku Di sisi lain Rasa penasaran itu muncul kembali Aku mengurungkan niat untuk masuk Lalu perlahan mendekat ke arah kamar kosong tersebut Dengan segala ketakutan yang menjalar dari kaki Hingga ujung kepala Aku berdiri tepat Di hadapan kamar tak berpenghuni itu Memberanikan diri Sambil menelan luda berkali-kali Satu ketukan mendarat ke arah pintu kayu yang terlihat kokoh Tok-tok-tok Sambil menempelkan telingaku tepat pada permukaan pintu Sayang Hanya desiran angin yang dapat terdengar Tak ada suara-suara aneh dari dalam Sepertinya memang aku saja yang salah dengar Meskipun begitu Aku benar-benar ketakutan Rasanya aliran darah melonjak kencang Hingga membuat tubuhku gemetar Gak ada apa-apa tuh Ada bohong Aku bergumam Sambil berbalik badan Tapi sesuatu tak mengenakan Kini berhadapan lurus denganku Selisih beberapa kamar Seorang wanita berhasil mengejutkanku Ia berdiri di bawah lampu rembang Sehingga tak tampak seperti apa wajahnya Hanya berdiri Tapi tampak menyeramkan Aku berjingkat Bulu tengkuku pun mulai menegang Mari mbak Saya masuk dulu Bekiku gemetar Sambil buru-buru masuk ke dalam kamar Sungguh aku tak tahu Apakah itu tetangga kamar yang lain Atau Entahlah Hanya saja Bayang-bayang Bagaimana perawakan menakutkannya Ia wanita dengan rambut sebahu Mengenakan kemeja putih Dilengkapi dengan jaket yang dikenakan Tak terfikirkan olehku Apa yang sedang ia lakukan Berdiam diri di koridor Sambil memandangnya aku Bahkan aku tak menyadari kedatangannya Padahal Hanya berjarak beberapa kamar Seharusnya dalam suasana senyap Suara sedetail apapun Mungkin masih bisa terdengar Namun Aku tak ingin memikirkannya terlalu dalam Mengingat ada hal lain yang harus kukerjakan Barang-barang yang kubawa Masih tergeletak Tak terurus Tubuhku rasanya penat Untuk sekedar memindahkan pakaian Kedalam lemari Besok ajalah Gumamku tak mengindahkan keadaan kamar Yang masih kacau Aku hanya mengguling-gulingkan badan Di atas ranjang Sambil menatap layar ponsel Lalu Mengirimkan sebuah pesan Kepada Mbak Tuti Dan menceritakan Apa yang baru saja Aku alami Terbesit dalam pikiranku Kenapa bukan aku saja yang pindah ke kamar itu Entah Pikiran konyol dari mana itu Seakan mendorong rasa penasaranku Untuk membuktikan langsung Apa yang ada di sana Namun Sedikit keinginanku Untuk melakukan itu Sekali lagi Aku berpikir Bahwa aku tidak memiliki keberanian Untuk menghadapi sesuatu Yang tak pernah terbayangkan Malam semakin laru Aku mulai berasakan kantuk yang menyerang Hingga ponsel yang kugenggam Benar-benar lepas Kemudian terlelap Saking lelahnya Karena perjalanan jauh Yang sudah kutempu Di atas sebuah ranjang Aku membiarkan rasa lelah itu Tumpah Diserap keheningan balam Yang kuharap mengizinkan Untuk beristirahat Celote anak kecil Hingga derap langkah kaki Terdengar Memenuhi koridor Tengah malam tepatnya Mereka Mulai berkeliaran Mencari suasana malam Yang sunyi Tanpa campur tangan manusia Di sisi lain Tiap kali gangguan itu muncul Orang-orang yang menghunikos Hanya terdiam Di dalam kamar Terpaksa menghentikan Segala aktivitasnya Dengan mengurung diri Dalam selimut Meringkuh ketakutan Dengan kedua telinga Mereka tutup rapat-rapat Beberapa orang Yang sudah lama menghunikos Pasti sudah hafal Dengan kejanggalan-kejanggalan Yang terjadi setiap malamnya Namun Mereka tak bisa berbohong Bahwa gangguan itu Masih mampu Menggetarkan rasa takut Bukan hanya gangguan di luar saja Tapi mereka Sang penghuni malam Kerap berkunjung Masuk ke dalam kamar Mengganggu siapapun Yang masih beraktivitas Di tengah malam Hingga satu persatu Pintu diketuk Dari ujung ke ujung Perlahan Ketukan itu Terdengar pelan Tapi semakin lama Semakin kencang Seperti orang yang mengamuk Siapa sih Aku terbangun Sebab suara ketukan Berkali-kali Mendarat pada pintu Kupaksakan diri Untuk beranjak Sempoyongan Dengan mata yang belum Benar-benar terbuka lebar Tak terfikirkan olehku Siapa yang berani Mengganggu malam-malam Dan ketika pintu itu Kubuka Hanya ada desir angin Berlalu lalang Mengusap batang hidungku Tak ada siapapun Yang berdiri di depan Aku berdesis pelan Sambil melihat ke kanan Dan ke kiri Mencari siapa Yang sudah berani Mengganggu waktu istirahatku Ganggu aja sih Tubuhku berbalik Endak merebah Di atas ranjang lagi Namun Main yuk Aku segera membanting wajah Ketika merasakan sesuatu Berlalu di belakangku Dengan bisikan yang menyertai Akan tetapi Dari mana bisikan itu berasal Tak ada siapapun di luar Rasa takut kembali menjalar Jantungku memompak kejang Aku tak henti-henti Mengambil nafas panjang Setelahnya Pintu kamar Benar-benar Tertutup rapat Sementara Aku bergeming Dengan mata membulat Merasakan tarikan nafas Yang begitu berat Aku salah dengar Aku salah dengar Sambil meraup wajah Aku kembali mengingat Suara bisikan yang kini Mendengung Di dalam kendang telinga Benar Aku benar-benar Mendengar suara barusan Sangat lirih Mirip dengan celote Anak kecil Seketika aku berpikir Apa desas-desus Yang beredar benar adanya Entahlah Aku pun kembali Melompat ke atas ranjang Kemudian mengurung diri Di dalam selimut tebal Sial Rasa kantuku hilang Berganti dengan rasa takut Yang masih terasa hebat Mataku membulat Dengan tarikan nafas Tak beraturan Terengah-engah Seakan aku baru saja Berlari puluhan kilometer jauhnya Baru kali ini Ya Baru kali ini Aku sedikit percaya Tentang keberadaan Mereka Dari awal ketukan Yang muncul dalam kamar kosong Hingga suatu bisikan Yang baru saja terdengar Nyaris membuatku percaya Bahwa mereka Benar-benar ada Semalaman aku terjaga Setelah kejanggalan Demi kejanggalan terjadi Terpaksa Mempertaruhkan Hari pertama kerja Karena lelah Serta tak sempat Mengistirahatkan Disirahatkan tubuh semalaman Kesokan pagi Riuh kosan mulai terdengar Anak-anak yang lain sibuk Dengan kegiatan masing-masing Ada yang bekerja Ada juga yang berkuliah Sementara aku mengambil Jata cuti Dengan alasan Tidak enak badan Loh Kamu sudah jadi kerja Aku segera menoleh Memperhatikan Dari siapa suara itu berasal Sambil menyandarkan diri Di depan koridor Aku membalas pertanyaan Yang terlontar Dari Mbak Tuti Enggak Mbak Aku izin jadinya Balasku diselingi Senyuman kecil Mbak Tuti menggeleng Ia keluar mengenakan Pakaian rapi Dengan menggendong Ransel untuk bekerja Udah Ikut aku wajiu Daripada sendirian dikos Anak-anak Kalau siang itu dikit Udah berangkat Nanti kamu sendirian lagi Tawaran tersebut Langsung kubalas Dengan anggukan mantap Ayo Ikut kemana Mbak Pertanyaan konyol terulang Aku yang terlalu lelah Rasanya mulai kehilangan Kesadaran jelas Mbak Tuti tertawa Mendengar pertanyaanku Ia ikut aku Kerja Di kafe Balas Mbak Tuti Sambil menyelesaikan tawanya Kemudian ia menepuk Bundaku dengan genjang Ia menuding ke arah wajahku Yang sontak membuat Aku kebingungan Matamu hitam banget Kamu gak tidur ya semalam Tanya Mbak Tuti selanjutnya Aku tersenyum getir Kerongkonganku tercekat Iya mbak Yaudah Aku siap-siap dulu deh Aku lalu bergegas Masuk untuk Berganti pakaian Meninggalkan Mbak Tuti Segera sebagai bentuk Pelarian dari Pertanyaan-pertanyaan lain Yang tak ingin Aku jawab sekarang Setelahnya Kami pun pergi Ke salah satu Kafe Yang terletak Tak jauh dari kos Jarak sekitar 2 km Cukup dekat Karena kami Mengendarai motor Mungkin butuh kurang Dari 10 menit Untuk sampai Aku segera terduduk Di sudut ruangan Yang aku pilih Karena tempatnya Paling nyaman Semi outdoor Dekat dengan taman Dan juga berbagai Tanaman hias Yang sedikit Menenangkan Aku membuka laptop Yang sengaja kubawa Untuk mengisi waktu luang Sambil menyesap Americano Yang aku pesan Berulang kali Terfikirkan olehku Bagaimana Ngerinya kejadian semalam Bukan hanya Suara ketukan saja Yang aku dengar Melainkan suara tawa Disusul tangisan Yang tanti Menggema di setiap ruangan Aku tak tahu Dari mana Asal suara tersebut Tapi sedikit demi sedikit Aku mulai percaya Dengan desas-desus Yang beredar Tentang kamar Tabar penghuni Setelah sekian lama Aku larut Dalam lamuran Seorang wanita datang Kembali menepuk pundak Sambil membawa Secangkir kapu Cino Ia terduduk di hadapanku Meletakkan secangkir kopi Di atas meja Kemudian menutup sedikit Layar laptop Yang tak ku pedulikan Melamun aja dari tadi Ada apa Tanyanya kemudian Aku yang tersadar Dari lamunan Langsung menegakkan badan Kepikiran soal semalam Lagian kamu itu Menimpa kedua orang tuaku Aku berkeluliri Sambil menunduk Menahan air mataku Orang tuamu Maksudnya apa Wajahku yang memerah Karena menahan emosi Akhirnya terdongak Aku pun lalu menceritakan Sedikit demi sedikit Kejadian yang menimpa Kedua orang tuaku Hingga Merenggut nyawa Keduanya Alasan aku pindah Ke kota ini Karena aku ingin Melepas rasa sakit Di kampung Orang tuaku itu Punya usaha Yang akhirnya bangkrut Karena katanya Ada orang yang tidak suka Sampai ayah dan ibuku meninggal Mereka bilang Itu karena diguna-guna Tapi aku gak percaya Aku menolak niatan keluarga Untuk memanggil orang pintar Beberku dengan penuh emosi Mengingat semua kejadian Yang belum lama terjadi Nenekku mau Orang pintar itu Yang membalikan sihir Ke pengirimnya Tapi aku menolak Karena ya Aku gak percaya Menurutku Kematian mereka murni Karena takdir Jelas ku kemudian Memang aku salah Warga bilang Orang tuaku Gak bisa diselamatkan Karena aku Karena aku yang kekeh Tidak mau pakai orang pintar Aku berada Di batas kesabaran Emosiku melonjak Pada akhirnya Aku menangis hebat Sementara itu Mbak Tuti segera merangkul Sambil mengelus-ngelus Denganku Ya Aku ngerti kok Ia tak henti Hentinya menenangkanku Di sisi lain Beberapa pasang mata Langsung tertuju Ke arah kami Aku yang tertunduk Malu langsung Mendorong Mbak Tuti Agar melepaskan Rangkulannya Sudah Mbak Maaf Membuat malu Ucapku dengan lirih Merasa bersalah Setelah memandang Wajah Mbak Tuti Yang terlihat kebingungan Namun Untungnya Ia bisa memaklumi Setelah dirasa Keadaanku tenang Ia kembali duduk Di hadapanku Kali ini Ialah yang membuka suara Membiarkan aku Menyimak seluruh hal Yang hendak Ia katakan Mungkin Ibu kos tahu Ada apa di kamar itu Sampai-sampai Orang yang menempat itu Dapetah disana Lah nafas panjang Ia lakukan Setahun sebelum Pengeni terakhir pindah Itu ada kejadian Yang gak mengenakan Bagi kami Maupun Ibu kos Cerocos Mbak Tuti Yang kini terhenti Aku Dengan rasa penasaran Yang tinggi Segera mencari tahu Apa yang terjadi Memangnya kejadian apa Mbak? Aku boleh tahu Tanya aku Di samping itu Ia tampak tidak nyaman Berulang kali Ia mengelus tengkuk Seraya menatap Kesekitaran Ia lalu memajukan Kursi Sehingga jarak kami Menjadi sangat dekat Ada orang bunuh diri Di kamar itu Ia denger-dengar Karena depresi Tapi Yang sebenarnya terjadi Selain depresi Ia itu ketakutan Menempat di kamar itu Bibirnya pelan Beberapa hari sebelumnya Aku lihat Ia itu selalu keluar kamar Dengan kondisi Yang memperhatinkan Wajahnya pucat Kadang juga ketakutan Setelah aku tanya kenapa Katanya dia itu diganggu Ada banyak Sosok yang tinggal disana Kadang juga berisik Ngajak dia mati Lanjut Mbak Tuti Mendengar cerita tersebut Membuatku bergidik ngeri Aku ingin tahu Sebab dari semua kejadian Serta kejanggalan Yang ada disana Hingga mengganggu kenyamanan Anakos Termasuk aku yang baru saja tinggal Lebih spesifiknya Apa dia pernah cerita Aku mencoba menggali informasi Sebelum bertanya dengan detail Kepada Ibu Kos Namun Batutti menggeleng Gak ada yang mau memberitahu Sebelum kita sendiri yang merasakan Alisku mengerut tajam Mulutku mengangan dengan mata yang terbuka lebar Jantungku kini berdebar hebat Beberapa kemungkinan langsung terfikirkan olehku Lalu Kenapa Ibu Kos Tetap menawarkan kamar itu Tanyaku dengan penuh kecurigaan Akan tetapi Batutti ikut mengernyit Ia bergumam Dengan mendikit jari Aku ingat Waktu itu kan Ibu Kos bilang Kalau itu cuma kebetulan Ia bergumam lagi Tapi menurutku Memang ada sesuatu Apalagi di bawah kamar kosong itu Jadi gudang Dan gak ada yang boleh masuk ke sana Selain Ibu Kos Tambahnya Fikiranku menjadi liar Aku menduga-duga Sesuatu yang buruk terhadap Ibu Kos Apa jangan-jangan Disini Mbak Tutti pun tahu Apa yang aku pikirkan Semua karena oleh Ibu Kos Ya bisa jadi sih Karena memang selama ini Aku gak berani cari tahu Karena takut terjadi sesuatu Aku disini membenarkan ucapan dari Mbak Tutti Dengan berpikir hal yang sama Hmm Bagaimana kalau kita cari tahu Apa perlu Aku saja yang pindah ke kamar itu Namun terdapat keraguan dari Mbak Tutti Terhadap niatanku Entah mengapa Menurutnya tidak baik Mempertaruhkan diri untuk Sesuatu yang tidak kita mengerti Di sisi lain Hanya itulah cara satu-satunya Untuk membuktikan Kalau saja Ibu Kos Enggan menjawab Rasa penasaran kami Tentang kamar tersebut Mata kami saling memandang Perbincangan panas Yang sedari tadi kami lakukan Rupanya merenggut Banyak waktu Jam dinding Sudah menunjukkan Pukul satu siang Saatnya pergantian shift Kami pun lalu pulang Dengan gejolak Rasa penasaran Yang ingin segera dituntaskan Langit sore mulai berkurang Cahayanya Jika berganti dengan Warna kelabu Terang lampu pun mulai gemerlap Mengusir gelapnya Langit yang baru saja datang Untungnya Kami telah tiba Sebelum gelap malam melanda Tapi ternyata sama Kos yang kami tempati Justru rembang Sudut mataku tertuju Pada sebuah pintu Di sudut lorong Yang akan kami lalui Ya Itu adalah gudang Yang berada tepat Di bawah kamar kosong itu Perlahan aku berhenti Tepat di sebuah anak tangga Aku menolek ke arah gudang Mataku memicing Berusaha mendapati Kejanggalan Apa yang ada di sana Aneh Lampunya sama-sama Dibuat remang Kayak kamar di atas Gumamku dengan Segala pertanyaan Yang tak kunjung Mendapat sebuah jawaban Jangan ngelamu disini Sudah hampir malam Gertak batu Disegera Ia menarik tanganku Untuk mengikutinya Naik ke lantai dua Aku hanya mengangguk Sementara Pandangan mataku Masih mengarah ke gudang Anehnya samar-samar Aku melihat Seorang anak kecil Berdiam disana Dan ia memandangi kami Dengan wajah Yang hampir Tak terukir Sempurna Jelas Aku terkejut Melihatnya Kuhentakan kaki Dengan kencang Sebelum langkah kami Tiba pada Anak tangga selanjutnya Bibirku gemetar Kupandangi anak tersebut Masih berdiri Sambil melambai Ke arah kami Itu Kamu Kamu lihat Ada anak gak mbak Pekiku dengan lantang Namun mbak tuti Semakin menarik Tanganku dengan kencang Ia meracau Padaku Sampai kami pun Tiba di lantai atas Kan sudah aku bilang Kita itu harus cepat balik Sebelum malam Nafasnya terdengar Terengangga Wajah mbak tuti Sudah banjir Dengan keringat Dia itu bakalan ganggu Kamu terus Kalau udah berani Nampakin diri Kacau Ia lalu Memukukan badan Kedua tangannya Bertumpu pada lutut Ganggu Ganggu gimana mbak Aku bener-bener gak ngerti deh Tanyaku dengan gemetar Merasa bersalah padanya Mbak tuti Tak menghiraukan pertanyaanku Kemudian Ia berjalan Mendahului Biar nanti aku jawab Pertanyaanmu itu nanti Ayo Cepat masuk kamar Ditanya segera Aku menyusul angka mbak tuti Yang begitu cepat Setelah masuk ke dalam kamar mbak tuti Kami pun segera merebakkan diri Rasanya Satu harian ini Menguras tenaga kami Memangnya kenapa Kalau dia udah nampakin diri Dia memang Anak kecil yang selalu ganggu Malam-malam Tanyaku lagi Sambil mengingat Bisikan yang Aku dengar semalam Mbak tuti bangkit Ia berusaha menjelaskan Kepadaku dengan nada Yang cukup lirih Begitu pun terlihat Raut wajah Yang ketakutan Aku jelasin ya Ada beberapa hantu Yang suka nampakin diri disini Yang pertama ada kunti Kedua itu ada nenek-nenek Dan terakhir Anak kecil Anak kecil itu tadi Yang paling bandel Cerocos Mbak tuti Gangguan yang paling sering Kami alami Itu datang dari Anak kecil itu Kalau dia udah berani Nampakin diri Dia itu bisa ngikut Sama kamu Bahkan ganggu kamu Dalam kamar Lanjutnya Aku tertegun Membayangkan Seperti apa Gangguan yang Akan aku dapat Sampai kayak gitu ya mbak Ada cara lain Buat Menghindarinya enggak Udah tau Biasanya bakal hilang sendiri Lama-kelamaan Tapi kemarin Kemarin waktu ada ketuk pintu Kamu buka enggak Pertanyaan tersebut Membuatku terdiam Apalagi jadinya Kalau pintu itu ruka Dengan mendelan luda Aku balik bertanya Memangnya Memangnya kenapa mbak Di hadapanku Mbak tuti mulai menaikkan alis Dia tau Apa yang sudah Aku lakukan semalam Tuh kacau Sejak semalam Dia itu berarti Sudah masuk ke kamar Kamu ucapnya dengan lantang Serius mbak Jantungku berdebar hebat Keringat dingin pun Bercucuran Membasahi punggung Mbak tuti Mengangguk dengan mantap Ya Tapi Tentang keinginan kamu Untuk pindah kamar Setelah aku fikir-fikir lagi Sepertinya enggak masalah deh Ku tatap binar Mbak tuti yang Tampak meyakinkan Apa yang Kemungkinan terjadi Kalau aku pindah kamar Tanyaku untuk Mempertimbangkan Setelah kami Berbincang panjang Tentang rencana Untuk mengetahui Apa yang Ada di balik kamar itu Ternyata Cara satu-satunya adalah Menempati kamar itu Lalu mencoba Mencari tahu Apa yang terjadi Di dalam Hingga banyak Menimbulkan korban Akibat gangguan Tak biasa Aku akan bantu Aku itu ada teman Yang indigo Kalau memang Kamu dapat Petunjuk dari sana Segera bilang ya Setelah aku timbang-timbang Akhirnya kami pun Sepakat menjalankan Rencana Untuk mencari tahu Apa yang ada Di dalam kamar tersebut Entah Apa yang akan terjadi nanti Tapi aku cukup curiga Dengan ibu kos Yang masih Membuka sewa Padahal Sudah banyak Saksi yang mengatakan Bahwa kamar tersebut Memakan korban Meski aku Tak memiliki Cukup keberanian Tapi rasa penasalanku Lebih besar Daripada rasa Takut yang aku rasakan Keputusanku ini Juga bertujuan Untuk mematakan Ketidakpercayaanku Terhadap hal-hal gaib Jika itu Terbukti benar Kesokan paginya Aku memberanikan diri Mengetuk sebuah pintu rumah Yang terletak Di samping Bangunan kos Eh Anissa Tungbin Pagi-pagi datang Ada apa Tanya seorang wanita Yang baru saja muncul Dari balik pintu rumahnya Aku tersenyum getir Sembari menyodorkan Beberapa makanan Kepada ibu kos Ini ada sedikit makanan Untuk ibu Saya juga ingin Mengatakan sesuatu Ucapku segera Senyum wanita itu Langsung pudar setelahnya Ya Silahkan Duduk dulu Ia segera menawarkan Tempat duduk Yang terjajar rapi Di teras rumahnya Kami pun lalu Duduk berdampingan Aku ragu-ragu Nek mengatakan Keinginanku sekaligus Bertanya tentang kamar itu Bu Maaf Sebelumnya saya Tidak bermaksud Menyinggung Kenapa Apa kamu mau pindah kos Ia menimpali Oh Enggak Enggak bu Saya hanya ingin Bertanya Kenapa anak-anak bilang Kamar yang ada di pojok itu Angker Apa benar Pertanyaanku Cukup menggelitik Ibu kos pun tertawa Seolah sudah hafal Dengan pertanyaan tersebut Iya Saya sendiri Tidak tahu kenapa Anak-anak sering mengeluh Banyak diganggu Tapi Jujur Saya tidak tahu Rasa curigaku Seketika ditepis Aku tahu Ibu kos mengatakan Apa adanya Entah Memang karena Ia tak tahu Atau karena Ia tak ingin Ambil pusing Dengan segala keluhan tersebut Namun setelah Difikir lagi Memang ibu kos ini Tidak terlalu memaksa Pilihanku Jika memang ia ingin Berbuat jahat Tapi bu Kalau misalkan Saya ingin pindah ke kamar itu Apa boleh Jauh dari dugaan Ternyata Ibu kos juga terkejut Setelah mendengar Keinginanku Untuk pindah kamar Kamu beneran Kamar itu sudah Kosong enam tahun loh Ia pun meyakinkan Niatku Sudah jelas Memang ibu kos ini Tidak memiliki Niat jahat Murni Kalau kamar tersebut Menyimpan sesuatu Yang bahkan Tidak diketahui Olehnya Saya yakin bu Tapi memangnya ibu Gak tahu Penyebab anak-anak Diganggu Terlebih Gak ada yang Menyewa kamar itu Apa ibu gak Pengen sekedar Cari tahu Beberku dengan Beberku dengan Beberapa pertanyaan Secara bersama Ia pun mengernyit Sambil mendengus Kencang Sudah banyak Yang mengeluh Begitu sejak awal Saya bangun Kos-kosan ini Bedanya Mereka itu Mengeluh Diganggu dari kamar Yang sekarang menjadi gudang itu Jelasnya sambil Menunjuk ke arah gudang Yang berada tepat Di bawah Kamar kosong Banyak juga yang Maaf Bunuh diri Tapi saya Gak tahu Apa sebabnya Maka dari itu Saya memutuskan Ya saya jadikan gudang Karena banyak yang mengeluh Merasa diganggu Beber ibu kos selanjutnya Tapi kamar yang atas Juga sama kan Pertanyaanku membenarkan Kejadian yang berlangsung Beberapa tahun lalu Dalam diam Ibu kos mencoba mengingat Dengan penuh tekanan Saat-saat tak mengenakan Ia putar ulang Ia melihat dengan jelas Seseorang Yang berakhir Gandir di dalam sana Ya Itu menjadi kesalahan Yang masih saya sesali Sampai saat ini Saya itu tidak mau Ada korban lagi Lalu Sebenarnya apa tujuan kamu Ingin pindah kamar Kalau sudah tahu Apa yang pernah terjadi Di dalam sana Aku terdiam Berpikir sejenak Apakah aku harus Mengatakan rencana Yang sudah kususun Dengan batuti Ya Gak apa-apa sih bu Pengen aja Jawabku diselingi Senyum yang tampak Menyakinkan Meskipun begitu Aku tahu Ada rasa ragu Yang terlihat Dari sorot Mata ibu kos Sudah Sebentar ya Saya ambilkan kuncinya Ia pun lalu beranjak Untuk mengambil kunci kamar Yang ingin aku tempati Jangan-jangan Aku menoleh pelan Ke arah gudang Yang dahulunya Pernah menjadi kamar Nah Ini kuncinya Nanti kamar yang sebelumnya Dikunci Kalau sudah Kembalikan kuncinya ke saya Pintai ibu kos Sambil mengulurkan Kunci tersebut padaku Aku segera menerimanya Kemudian Segera beranjak Hendak Membereskan barang-barang Untuk pindah kamar Rahan Langkah kakiku Mulai menaiki Anak tangga Sementara mataku Kembali menatap Lekat ke arah gudang Entah mengapa Firasatku mengatakan Jika ada sesuatu Di dalam sana Tanpa berlama-lama Aku pun segera Menemui Mbak Tuti Yang hendak Membantuku Mencari tahu Apa yang sebenarnya Tersimpan di dalam kamar Sesuatu apa Yang membuat kamar Tersebut Menyimpan Banyak Tanda tanya Yang bahkan Tidak diketahui Oleh ibu kos sendiri Gimana Dapet Tanya seorang wanita Yang sudah bersandar Di depan pintu Dapet nih Kuulurkan kunci tersebut Kepadanya Mbak Tuti pun Segera membuka kamar Yang menyimpan Banyak misteri Bagi kami Ngomong-ngomong Aku tadi tanya ke ibu kos Tentang kamar ini Aku pun mulai Membuka suara Hendak mengatakan Informasi apa saja Yang aku dapat Setelah bertemu Dengan ibu kos Mbak Tuti Yang kala itu Sedang memutar kunci Berusaha Membagi fokusnya Terus Apa dugaan kita benar Tanyanya mengulang Dugaan kami Tentang niat jahat Ibu kos Di balik kamar tersebut Aku menggeleng mantap Mematakan dugaan kami Sebelumnya Enggak Ibu kos murni Enggak tahu Apa-apa tentang kamar ini Tapi soal gudang itu Katanya disana Justru lebih banyak Memakan korban Ceklek Kunci tersebut Berhasil terbuka Tapi mbak Tuti Terdiam sejenak Memandangi Aku yang ada Di belakangnya Yang benar Iya Firasatku justru Mengarah ke gudang itu Barangkali Sesuatu yang Jadi sebab kita Diganggu tuh Ada disitu Ucapku dengan entengnya Kemudian mengambil Alih tangan Batuti Untuk membuka Pintu tersebut Pintu berhasil terbuka Kamar yang gelap Pun tampak Begitu mencekam Bau-bau Debu berhamburan Membuat sesak Dada kami Yang masih Diam di depan sana Aku pun masuk Dengan percaya diri Kutata rapi Barang-barangku Kemudian Melihat sekeliling Ruangan kamar Tidak ada sesuatu Apapun yang mencurigakan Aku pun segera Mendongak ke atas Teringat tentang Bercak merah Pada plafon Yang pernah Mbak Tuti Ceritakan Sementara itu Mbak Tuti Melihat-lihat Barang yang ada Di dalam Berusaha mencari Sesuatu yang Mencurigakan Namun Nihil Kami tidak Menemukan apapun Di sana Sungguh Kamar tersebut Kosong Tanpa meninggalkan Jejak Yang bisa Kami gunakan Sebagai petunjuk Kayaknya bener deh Firasat kamu Awal mulanya itu Ada di bawah gudang itu Pekik Mbak Tuti Yang kini berfikiran Sama denganku Namun Aku tidak menghiraukannya Tujuanku kemari Hanya untuk Membuktikan Kebenaran Tentang hal gaib Seharian penuh Aku dibantu oleh Mbak Tuti Menelusuri Sekeliling kamar Demi mencari Sebuah petunjuk Tapi Tak ada satupun Yang kami dapati Hingga kami Memutuskan Kembali berbincang Di dalam kamar Mbak Tuti Yang pertama Coba kamu tidur Di sana setiap malam Nah Kalau memang ada Yang petunjuk Atau Ada hal-hal aneh Yang kamu temui Segera kabar Aku ya Tepat pukul Sembilan malam Aku pun berniat Membuktikan Segala gangguan Yang pernah terjadi Kepada penghuni Kamar sebelumnya Perlahan aku berjalan Rasa takut Mulai menjalar Memenuhi kepala Fikiran-fikiran Buruk mulai berdatangan Saat tanganku Memutar Gagang pintu tersebut Pintu tersebut Terbuka Sempat membuatku Hilang nafas Beberapa detik Syukurlah Gak ada sesuatu yang aneh-aneh Gumamku Aku membiarkan langkah kakiku Masuk ke dalam ruangan tersebut Sejauh ini Tak ada sesuatu yang janggal Berupa gangguan dari mereka Hanya saja Suasana kamar tersebut Sangat mencekam Bagaimana tidak Saat aku merebakkan tubuh Terbayang-bayang Bagaimana wujud korban Gandir disini Tubuhku bergetar Rasa sejuk Tiba-tiba saja datang Membuat bulu kuduk Menegang Aku meringkuk Sambil menutupi diri Dengan selimut Malam semakin laru Tapi tak ada bising Tawa anak kecil Yang terdengar Seperti malam kemarin Sempat aku mengelan Nafas lega Tapi Dugaanku salah Gangguan itu Baru saja tiba-tiba Tengah malam Saat mataku terpejam Aku mencoba larut Dalam kegelapan Namun Sebenarnya Aku tidak benar-benar Tertidur Selalu terbayang Seperti apa Gangguan yang akan datang Tiba-tiba saja Saat aku menerka-nerka Satu persatu Dari mereka Mulai muncul Tepat di depan wajahku Aku merasakan Semburan Angin tipis Tapi aku Enggan untuk membuka mata Di sisi lain Suara langkah kaki kecil Mulai terdengar lagi Bukan di sepanjang koridor Melainkan di dalam kamar Ya Tepatnya di samping ranjang Ramai sekali Langkah kaki yang terdengar Begitupun dengan tawa kecil Seseorang Aku semakin memejamkan mata Berusaha bertahan Dalam gangguan Namun sial Satu yang membuat Aku terpaksa bangkit adalah Suara keran air Yang tiba-tiba saja menyala Siapa yang melakukan Kalau bukan mereka Ketika perlahan mataku terbuka Tak ada apapun Atau bahkan siapapun di dalam Tapi suara keran air itu Masih terdengar Aku pun lalu bangkit Menyalakan saklar Agar ruangan terlihat terang Akan tetapi Apa ini? Langkah kaki kecil Terlihat mengotori lantai Sontak aku berpikir Suara yang aku dengar Ternyata benar Dengan hati-hati Mataku memutar barangkali Mereka akan muncul dari tempat Yang tak terduga Aku segera mematikan keran Lalu kembali ke atas ranjak Kok baunya anjir? Aku bergumam Bersamaan dengan sesuatu Yang menetes Tepat mengenai wajahku Aku pun mendongak Dan Terlihat Kaki menjulur dari plafon Seorang wanita Dengan wajah yang sudah dipenuhi darah Bergelantungan tepat di atasku Diselingi tawa nyaring Yang membuat kendang Telingaku seorang hampir rusak Aku pun terduduk lemas Sedangkan bisikan-bisikan Kian aneh Mulai terdengar Bebaskan kami Bebaskan kami Bebaskan kami Suara bisikan bergantian Seolah bulutku terbungkam Aku menyaksikan dengan jelas Seperti apa rupa wanita Yang sedang bergelantungan di atas sana Aku mencoba merangkak Meraih gagang pintu yang berjarak Dua jengkal dariku Namun Sial Tubuhku terseret lagi Menghantam dinding Ketika itu aku benar-benar Tak bisa berbuat apa-apa Aku hanya menangis Sejadi-jadinya Berusaha menutupi mata Tapi Bisikan dengan jelas Kembali terdengar Selamatkan jiwa kami Selamatkan jiwa kami Begitupun seterusnya Hal yang lebih mengejutkan terjadi Aku membuka mata Kembali menatap seorang wanita Yang kini melirik tajam Sulit untukku percaya Bahwa ia tampak lebih menakutkan Dengan senyum menyeringai Namun tali masih tertaut di lehernya Sehingga aku bisa menyaksikan Bagaimana ia kejang-kejang Meregang nyawa dengan tali Yang sengaja ia tautkan Hanya satu yang bisa aku lakukan kembali Merangkak dengan penuh usaha Tubuhku rasanya berat Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kakiku Kedua tanganku merayap Mencoba mengambil ponsel yang aku tinggalkan di atas ranjang Saat itu juga Aku langsung menelpon Mbak Tuti Tapi sialnya Suaraku seolah terbungkem Terdengar bagaimana paniknya Mbak Tuti Yang berusaha menangkap suara rintian tangisku Beberapa saat Aku mendengar Dengusan nafas kencang Bersamaan dengan langkah kaki Pintu kamarku berhasil didobrak oleh Mbak Tuti Anissa Kamu kenapa? Kamu lihat apa? Pertanyaan demi pertanyaan Langsung diberikan oleh Mbak Tuti Setelah melihat kondisiku yang terkapar lemas Ia memapa tubuh mungilku Di bawahnya aku ke dalam kamar Mbak Tuti Aku duduk dengan tatapan kosong Membayangkan Betapa mengerikannya pemandangan barusan Butuh puluhan menit Sampai aku berani membuka suara Aku langsung mengatakan semua yang aku lihat di sana Apa maksudnya dari Kata-kata bebas kan jiwa mereka Tanya Mbak Tuti penuh selidik Maka pun tidak mengerti Hanya menggeleng tanpa bersuara lagi Sekarang Ayo ikut aku Ia tak menghiraukan kondisiku yang masih lemas Mbak Tuti membawa aku pergi ke rumah ibu kos Kondisiku yang memprihatinkan Tentu saja membuat ibu kos terkejut Ia segera bertanya-tanya Takut sesuatu seperti dahulu terulang kembali Kemudian kami pun menjelaskan secara gamblang Meski aku masih tak menyangka dengan apa yang aku lihat barusan Ibu kos lalu mencoba mengingat-ingat Apa yang terjadi sebelum rumah kos tersebut berdiri Waktu itu Ibu itu membangun kos ini bersamaan dengan pembangunan apartemen yang ada di belakang Kami sempat berselisih untuk memperebutkan wilayah Tapi sayang menang Karena memang sayang lebih dulu membeli tanah ini Sambil mengingat kembali Ibu kos menghentikan bicaranya Dia tidak terima Tapi setelah itu tidak ada yang mencurigakan Dan semuanya berjalan lancar Bebera tanpa merasa janggal dengan pembangunan yang berlangsung beberapa tahun lalu Bu Apa boleh Kami mencari tahu di gudang Setelah tak menemukan jawaban Aku pun meminta hal tersebut menuruti firasat buruku Boleh Tapi apa yang ingin kalian cari di kamar kosong itu Ucapnya Aku dan Mbak Tuti terbelalak Kosong Berbarengan kami bertanya Iya Sebenarnya kamar itu bukan gudang Hanya memang sengaja saya kosongkan Balas Ibu kos dengan yakin Mbak Tuti terdiam Ia sebenarnya tahu Kepada siapa kami harus meminta pertolongan Bu Saya itu punya teman Yang kebetulan bisa Apa Diizinkan untuk datang Bita Mbak Tuti segera Ibu kos pun lalu menyetujui permintaan tersebut Tak lama setelahnya Teman yang dipanggil oleh Mbak Tuti pun datang Namanya Mas Henry Ia adalah rekan kerja dari Mbak Tuti Yang sering kali membantu masalah Mengenai sihir ataupun hal-hal gaib lainnya Setelah Mas Henry datang Kami berbincang sebentar Ia lalu memintaku untuk menceritakan Apapun yang aku lihat di dalam kamar Lewat tengah malam Kami menemani Mas Henry untuk mengecek secara langsung Kondisi kamar tersebut Hal itu pun disadari oleh anak-anak lain Yang ikut melihat dari balik jendela masing-masing Jangan dinyalakan Biar aku masuk pakai lilin saja Mas Henry pun meminta kami menunggu di luar Sementara ia merenung di dalam kamar Untuk mencari sebuah jawaban Meski yakin dengannya Tapi tak jarang kami dibuat ketakutan Sesuatu terdengar memberontak Di balik sebuah pintu yang tertutup rapat Mereka merontak-rontak kembali meminta tolong Untuk dibebaskan jiwanya Diselingi dengan suara dobrakan pintu dari dalam Seolah memaksa ingin keluar Sekitar dua jam Mas Henry pun baru selesai Ia dengan wajah tegang meminta kami Untuk cepat turun ke gudang Sementara ia masih berada di sana Mengunci pintu sambil menahan lonjakan energi besar dari mereka Aku pun sempat bertanya-tanya Apa yang terjadi di dalam tadi Tapi kurasa belum saatnya Ketika kami sampai di gudang Mas Henry pun datang tergesa-gesa Bu, apa ada cangkul atau palu? Tanyanya segera sambil mengatur nafas yang terenganga Kami masih tidak mengerti Tapi kami hanya bisa menurut Agar semuanya cepat selesai Ibu kos mengiakan Ia lalu membawa cangkul berserta palu yang diminta Saat pintu gudang dibuka Suasana mencekam Kembali kami rasakan Padahal benar Ruangan tersebut kosong Sementara itu Mas Henry sudah mengangkat Cangkul Tatapan matanya tertuju tajam Pada petak lantai di tengah ruangan Ia berjongkok Mengusap lantai tersebut Dan merasakan sesuatu tersimpan di dalam sana Bu, saya izin bongkar lantainya Sepertinya penyebabnya ada di sini Ucapan dengan yakin Kami pun hanya mengangguk Begitu juga dengan ibu kos yang memang sudah pasrah Lengan kekar dari Mas Henry mengembang Urat tangannya pun kian menonjol jelas Ia menghantamkan palu dengan keras Berkali-kali Hingga merusak lantai tersebut Kurang ajar Kurang ajar dia Ia meracau seorang diri sambil menghujam Cangkul semakin dalam Ia semakin menunduk Kedua tangannya merogos sesuatu yang ada di dalam tanah Ini Ini penyebabnya Orang menitipkan tumbal ke sini bu Tujuannya adalah biar kosan ibu sepi Jelas Mas Henry segera Sambil memperlihatkan buhul-buhul Yang ternyata ditanam di sana sejak lama Setelah beberapa tahun lamanya Ibu kos pun baru tahu Entah siapa Seseorang yang sudah tega melakukan itu Hingga membuatnya menanggung rasa bersalah seumur hidup Atas kematian seseorang di kosnya Mas Henry pun membakar habis buhul tersebut Sambil menabur garam di gudang Kemudian juga di kamar atas Ia mengatakan secara jelas Sesuatu yang menyebabkan gangguan Hingga hilangnya nyawa orang di kosan Kami duduk di ters rumah ibu kos Dengan perasaan lega Serta lelah yang amat rasa Mungkin saja itu datang dari salah seorang Yang terlibat proyek apartemen itu Pokoknya beberapa dari mereka itu tidak terima Karena ibu yang mengambil tanah ini Salah satunya juga karena mereka biasa mencari tumbal untuk proyek besar Akhirnya Ditanamlah buhul itu di wilayah ibu Gak heran Kalau gangguannya besar Beber mas Henry sambil menyesap teh hangat yang didangkan Aku mencoba memahami Kepercayaanku akan hal gaib kini muncul Setelah aku mengalaminya secara langsung Di tengah perbincangan kami Rasa bersalahku pun muncul Jika saja aku mendengarkan ucapan nenek Mungkin meninggalnya orang tuaku bisa dicegah Namun takusangka Hal itu pun disadari oleh mas Henry Ia menpuk pelan pundaku Pulanglah ke Sumatera Bereskan semuanya Mataku berkaca-kaca Sambil mengangguk pelan Ia meyakinkanku atas semua yang terjadi Memang sesuai dugaan nenek Iya mas Pada akhirnya aku pun bertekad pulang Keinginanku bulat Setelah diyakinkan oleh mas Henry Tak salah Sesuatu memang harus aku selesaikan Hanya akulah yang bisa Meninggal dunianya kedua orang tuaku Memanglah atas takdir Tuhan Tapi Ada juga perantaranya Karena perbuatan seseorang Setelah kejadian di Kos Membuatku tersadar Bahwa manusia memang hidup berdampingan Namun Aku bayangkan Sekejam itu Manusia jika memiliki nafsu Nyawa semua itu Ya di tangan mereka Lah nafas begitu berat Aku lakukan Dadaku sesak Air mata pun tanti keluar Aku terus menyalakan diri Atas apa yang sudah terjadi Akanku balas Akanku balas Lihat saja Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Mistinim Kali ini bener-bener Dapat banget Horornya kayak Sepanjang dari awal Sampai habis tuh Kayak Mencekam banget ya Dan Keren banget kisahnya Kali ini Kisah dari Mistinim Dari kota Yogyakarta Yang mana Anissa Jadi Anissa ini adalah Perantau dari Sumatera Yang datang ke kota Yogyakarta Untuk bekerja Dan menemui kejanggalan Dan di rumah kosnya Jadi memang ini sebenarnya Lebih kepada perjalanan Anissa Dalam mencari sesuatu Tentang hal gaib Yang memang dia sendiri Skeptis ya Tidak percaya Dengan hal-hal seperti itu Diawali dari awal kisahnya Bagaimana kedua orang tuanya Meninggal Secara tidak wajar Neneknya sudah Memberitahukan dia tentang Ada ketidakwajaran Dalam prosesnya Tapi dia Muak dengan semua itu Akhirnya Cabut Dan di Yogyakarta lah Dia bisa melihat Dengan mata kepalanya sendiri Bisa merasakan Kehadiran Dalam tanda kutip Yang mereka Dan disinilah Jadi mungkin Sebagian teman-teman Akan berpikiran bahwa Kok gitu banget sih Si Anissa Maksudnya kok Sekepo itu sih Kok seberani itu sih Memang kadang-kadang Memang seperti itu teman-teman Jadi seperti ada Memang orang yang dipilih Atau terpilih Untuk menguak Satu misteri Jadi ini based on true story Dan Disini peran dari Mbak Tuti Sebagai senior lama Yang paling lama Di dalam kosan Dan Kuncinya adalah Mas Henry sendiri Yang mana Akhirnya Mas Henry Memberitahukan sesuatu juga Dan Menyuruh Anissa Untuk segera pulang Ke Sumatera Untuk mengungkap Semuanya lagi Overall keren banget Kisahnya Dan mudah-mudahan Ada kelanjutannya Bagaimana Anissa Menguak misteri Yang terjadi di kampungnya Terutama misteri Yang terhadap Kematian dua orang tuanya Yang secara Tragis itu ya Luar biasa keren banget Untuk Miss Tinim Semangat selalu berkarya ya Ditunggu Kisah-kisah selanjutnya Yang pasti Semakin horror aja Miss Tinim Dan Semoga kisah barusan Bisa menghibur Teman-teman semua ya Para pecinta penikmat horror Lebih khususnya lagi Kepada para subscriber Dari channel Ilo Bercerita Dan buat teman-teman Yang punya komentar lain Yang punya pendapat lain Tentang kisah barusan Silahkan Bisa dituliskan di kolom komentar Ataupunnya sekedar saling menyapa Insya Allah Kami akan membalasnya Satu persatu Dan kami juga ingin Mengucapkan terima kasih ya Kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia hadir Di setiap hari Yang sudah selalu setia Mendukung channel kami Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Buat yang suka dengan videonya Bisa di klik Tombol like-nya Tombol jempolnya Buat yang belum subscribe Jangan lupa Diklik tombol merah subscribe-nya Agar teman-teman selalu Mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Selanjutnya Dan untuk channel Lilo Bercerita ini Kami upload setiap harinya Setiap malam Jam 9 malam Waktu Indonesia bagian Barat Buat teman-teman Yang mungkin juga punya Kisah horror misteri ya Yang diangkat dari kisah nyata Yang berdasarkan pengalaman pribadi Apabila mungkin Berkenan di bawah Kini channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telepon Yang ada disini Dan bebas Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara boleh Senyamannya teman-teman aja Buat yang sudah mengirimkan kisah Kami ucapkan terima kasih Dan di akhir kata Saya Lilo mengucapkan permohonan Maaf apabila mungkin Dalam pembawaan kisahnya Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Mungkin kurang berkenan Di hati teman-teman Saya mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Dan Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah honornya Masih bersama saya Lilo Di channel Lilo Bercerita Salam sehat Sukses selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton